Hai bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini ya kali ini kita bikin cemilan dari tiga bahan ini bahannya tuh simple banget murah meriah dan ini cemilan ini rasanya enak banget temen-temen ya kriuk-kriuk gurih bikin lagi deh pokoknya ya cemilan dari tiga bahan ini bahannya ada kulit lumpia dan nanti kita gunakan minyak goreng dan juga bubuk taburnya ya ini kita gulung-gulung terlebih dahulu kulit lumpianya seperti ini digulung menggunakan sumpit supaya mudah menggulungnya ya temen-temen caranya mudah banget kita ambil dua lembar kulit lumpia supaya lebih tebal hasilnya dan tidak mudah rapuh gitu ya kita lebarkan kulit lumpia dua lembar lalu kita apa namanya digulung gitu ya pakai sumpit gitu ya digulung memutar ke depan gitu temen-temen nanti ujungnya kita kasih lem dengan air putih aja ya saya menggunakan jari ya di tepuk-tepuk gitu asal basah nempel ujungnya ya temen-temen boleh juga menggunakan tepung terigu yang dicairkan ya untuk lemnya ya setelah diputar seperti ini kita tarik si sumpitnya ya sampai keluar temen-temen ya Nah seperti ini ini mudah saja kok temen-temen ya tidak menggunakan sumpit juga bisa tapi suka agak tebel gitu dalamnya ya terlalu menumpuk ya kalau ini ada jaraknya jadi tengahnya tuh agak bolong gitu temen-temen ya seperti ini hasilnya kita ulangi terus sampai selesai ya jika sudah digulung-gulung kita potong-potong kulit lumpianya ya ini olahan kulit lumpia yang simple banget mudah murah tapi enak rasanya ya ini semua orang pasti suka dengan cemilan seperti ini ya ini di dijadikan ide jualan juga sangat rekomen banget ya temen-temen kita tinggal bikin aja banyak dan kita bisa menyesuaikan juga nanti rasanya ya mau rasa apa aja boleh terserah selera kita temen-temen ya Nah ini kita potong-potong kurang lebih panjangnya satu sentian gitu ya temen-temen ini kita potong-potong semuanya sampai selesai cara motongnya saya agak nyerong gitu ya sesuai selera aja cara motongnya temen-temen ya Oke sambil nonton motong-motong ini jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ya jika ada saran ataupun kritik silahkan tulis aja di kolom komentar ya jangan lupa like komen juga subscribe-nya ya Terima kasih yang sudah dan Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru untuk di channel ini saya upload beberapa video ya beberapa tema ada kadang-kadang belajar masak kadang-kadang vlog harian ya entah itu apapun ya kegiatan saya sehari-hari temen-temen ini channelnya random aja tapi saya sudah sediakan playlistnya ya jika temen-temen suka silahkan dicek aja di playlistnya ada beberapa bagian kok playlist saya ini temen-temen setelah kita potong-potong sekarang kita goreng ya temen-temen kita goreng dengan api sedang aja ya sambil di bolak-balik supaya keringnya merata matangnya ke dalam gitu ya Oke ini ada hampir kering ya tak aduk terus jangan sampai di tinggal nanti kalau udah bilang gerumusnya kita angkat gitu masih ada bui-buih jadi tengahnya belum kering Oke sekarang kita angkat ya kulit lepiannya Oke sekarang kita goreng sisaannya ya kita goreng semuanya ini nanggung temen-temen ya kita goreng sampai kering kering kita simpan di wadahnya yang beralaskan tisu ini udah kering ya kita angkat temen-temen kita goreng selanjutnya ya Oke kita coba kering lagi udah kering ya kita angkat temen-temen udah kering udah digoreng ya kita menggunakan bumbu tabur mudah murah merk ini ya ini rasa keju asin temen-temen temen-temen kita awur-awur disini aja ya kita aduk-aduk biar merata rasanya ya semuanya garing banget ya renyah gurih dan enak ya pastinya temen-temen untuk cemiran lumayan nih temen-temen temen-temen atau juga bisa dijadikan ide jualan dibungkusin kecil-kecil gitu ya jika sudah terbaluri dengan bumbu kita masukkan ke dalam toples ya nah udah jadi ya temen-temen 93 bahannya ya bahannya hanya satu bahan aja sebenarnya cuman kita menggunakan minyak dan bumbu gitu temen-temen ya ini simpel banget mudah murah dan enak banget rasanya ya ini cocok banget untuk sembilan kalau kita santai ataupun nonton TV atau jalan-jalan gitu ya temen-temen enak banget rasanya dan ini bumbunya terserah kita mau pakai rasa apapun boleh ya misalnya pakai bumbu balado atau yang coklat atau yang jagung bakar barbecue dan lain-lain ya temen-temen oke sekian dulu videonya ya selamat mencoba dan nikmati kerinyahannya sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati